Bapak malu gak sih? Saya istikomah, saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras Bagaimana kalau dipilih itu? Karena tugasnya sangat berat Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa tentu itu menjadi sementara sikap saya perhari Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kembali muncul sebagai dua nama teratas Calon wakil presiden berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas Meski dua teratas, namun faktanya elektabilitas Sandi dan RK justru terus melorot Sejak Januari lalu Berbeda dengan Emil dan Sandi, elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir Yang sudah diajukan PAN sebagai calon wakil presiden mengalami kenaikan pesat Dari 3,1 persen pada bulan Januari menjadi 8 persen di bulan Agustus 2023 Meski nama Sandi sebagai cawa pres kerap bertengger di pepan atas elektabilitas Tetap saja PDIP belum menjatuhkan pilihan mereka pada kader baru P3 itu sebagai cawa pres untuk Ganjar Pranowo Dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo Kalau ternyata Pak Sandi bunuh itu tidak dipilih sebagai cawa pres Lalu bagaimana sikap P3 itu? Bahwa di P3 itu jujur saja Yang mendukung Mas Ganjar banyak Yang mendukung Mas Anis juga lumayan banyak Yang mendukung Pak Pranowo juga lumayan banyak Sama halnya PDI Perjuangan Gerindra yang kini memiliki Golkar dan PAN sebagai sekutu baru dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Juga belum menentukan siapa sosok wakil untuk Prabowo Subianto Meski begitu, Getum PKB Muhammad Iskandar tetap yakin Prabowo akan menang bila dirinya yang menjadi cawa pres Masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan Tapi kita sudah jelaskan Kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo Sehingga Pak Ganjar sabar Cari teman yang lain dulu Insya Allah Prabowo presiden Kalau wakilnya PKB Tapi kalau Prabowo tetap maju Wakilnya bukan PKB Saya tidak bertanggung jawab Namun harapan Caimin untuk menjadikan didat terkuat pendamping Prabowo Kini semakin kuat dibayang-bayangi kemunculan putra presiden Gibran Rakabuming Raka Sosok Gibran yang tiba-tiba bak magnet baru di peta Pilpres 2024 ini Diibaratkan sebagai purnama politik Kenapa saya bilang purnama politik Gibran? Karena sosok ini amat menarik dan susah dijelaskan secara teori Saya melihat pejabat tinggi itu seperti menjadi kepala dinasnya Mas Gibran Datang bergantian ke Solo Tidak pernah misalnya event ke Bandung yang dekat gitu Ya ke Solo itu ngantri Bahkan bukan hanya pejabat tinggi Bahkan rektor pun datang menawarkan bantuan Nah ini kekuatan real Real mah faktoren Real kekuatan politik nyata Saya bilang purnama politik karena saya menganggap Gibran ini bukan matahari Gibran ini adalah bulan Kekuatan politiknya terpantur dari sumber lain Tak kunjung diumumkannya nama Cawapres Menurut pakar politik bukan berarti peran mereka adalah penentu kemenangan Melainkan karena tidak adanya sosok Capres yang dominan Jadi bukan berarti Cawapres lebih penting ketimbang Capres Tetapi dalam konteks kompetisi elektoral yang sengit Maka Cawapres menjadi krusial untuk membungkus kemenangan Terutama lagi di putaran kedua Dua bulan menjelang tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres pada 19 Oktober 2023 Teka-teki siapa saja yang menjadi calon orang nomor dua di Indonesia Akan terus bergulir Bahkan bukan tak mungkin Cawapres yang terpilih adalah sosok di luar radar survei Saya sudah bersama analis politik senior yang juga penulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern Bung Fahri Ali Bung Fahri Ali terima kasih sudah dirosi Yes Bung Fahri, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk periode 27 Juli sampai 8 Agustus Apa bacaan Bung Fahri dari temuan Litbang Kompas ini? Pertama ya secara esensial survei itu snapshot Jadi potret sesaat Dan dalam periode itu? Iya dan dalam periode itu gitu Nah kendatipun demikian Wajah seseorang Atau materi yang kita Foto Itu kan berproses dari sebelumnya juga gitu Sampai kemudian Wujud ketika dia Berfoto, difoto gitu Nah Jadi Tentu setelah itu kita tidak tahu Perubah atau tidak gitu Tetapi yang jelas Kalau kita lihat ya pada tingkat approval Presiden Jokowi Maka memang ya Kita lihat sesuatu yang Agak luar biasa Kenapa kita katakan agak luar biasa Karena Tingkat approvalnya Itu tidak pernah berubah Sejak sebelumnya gitu Nah banyak teka-teki Di dalam konteks ini Tentang Presiden Jokowi itu sendiri gitu Tetapi secara konseptual Saya ingin mengatakan Bahwa Jokowi itu telah muncul Sebagai sosok Yang menandingi Kedikdayaan Partai-partai politik Jadi Jokowi itu sendiri Sudah menjadi partai Kalau kita lihat dalam Di hasil temuan Litbang Kompas Ada 18% Naik lagi Sebelumnya 15% Naik lagi ke 18% Bung Fahri Mereka akan memilih calon Presiden Akan memilih Presiden Kalau itu didukung oleh Pak Jokowi 18% itu udah partai politik Iya Tapi saya bahkan Lebih dari itu Yang mau Saya katakan adalah bahwa Dia adalah seorang Seorang tokoh Yang tidak punya partai politik Tetapi hampir seluruh Ya gerak-geri Dan dinamika yang berlangsung Pada partai-partai politik Itu adalah pantulan Dari pengaruh Kekuasaan yang dia miliki Jadi di dalam beberapa hal Kalau kita sedikit Mau melebih-lebihkan Jokowi ini Itu justru Ya Kekuasaannya Atau pengaruhnya Itu melebihi partai-partai politik Hanya menariknya begini Bung Fahri Dalam temuan Survei Kompas 27 Juli Sampai 7 Agustus lalu Dukungan Kalau didukung oleh Presiden Jokowi Ganjar itu hanya naik 0,8% Ya Jadi sebenarnya Tidak terlalu signifikan Sementara Prabowo Naiknya 3,8% Ya Tinggi sih untuk Prabowo Meskipun dengan seluruh Apa upaya Mengident Apa identikan Dengan Presiden Jokowi Atau selalu ingin bersama 3,8% Ya Oke lah Tetapi untuk Ditanyakan apakah akan melanjutkan Program Jokowi Itu justru Kenaikan para Salon presiden ini Atau bakal Salon presiden ini Naiknya lebih tinggi Ganjar bahkan naik 4,1% Ya Sorry 2,8% Lebih tinggi daripada 0,8% Pak Prabowo 4,1% Artinya Ya Betul Orang juga ingin lebih melihat Programnya yang dilanjutkan Daripada hanya Didukung Ya Oleh Presiden Jokowi Jadi begini Saya Gembira dengan hal yang terakhir itu Ya Bahwa program Menjadi lebih penting Ya Daripada didukung Oleh Jokowi Tetapi Kalau kita Bicara tentang Snapshot Itu tadi ya Maka Sangat terlihat sekali Bahwa gerak-geri Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Atau Jokowi lah ya As an political actor Disini Itu Sangat Mempengaruhi Tingkah laku Dan gerak-geri Partai-partai politik Gitu Dalam hal ini Nah bahwa Kemudian Masih dipertanyakan ya Apakah Dukungannya Atau endorsementnya Terhadap salah satu Calon Itu kemudian Berpengaruh secara Signifikan Masih akan kita lihat Masih harus terus Dilihat dan diuji lagi Betul Nah kalau begitu Sorry Bung Fari Kalau begitu Apa yang baru buat Seorang Ganjar Kalau misalnya Dukungan itu Ya hanya sekitar 0,8% Apa yang baru Untuk Ganjar Tidak ada yang baru Sebenarnya Dari dulu Ya Di dalam pandangan saya Ganjar itu sudah Apa namanya Mendapatkan Captive Market Gitu Jadi pasar menetap Yaitu Para pendukung PDIP Apalagi Kalau kita lihat Ya Dominasinya Itu akan berada Di Jawa Tengah Gitu Itu akan Sesuatu yang Susah sekali Bisa diperoleh Sementara Kemudian Jawa Timur Dengan Jawa Barat Ya masih sangat Tentatif Tetapi tidak ada Satupun Calon-calon Ya Bacalon ya Bakal calon presiden Yang kita lihat Yang tiga ini tadi Itu menguasai Suatu wilayah Jawa Tengah Ya Sementara kemudian Jawa Timur Adalah Kalau mau sedikit Dilebih-lebihkan Terra Inkognita Suatu wilayah Yang belum dikenal Sama sekali Oleh para Calon-calon Bacalon Partai-partai politik Ini Jadi kalau kita lihat Di dalam konteks ini Yang relatif Diuntungkan Justru adalah Ganjar Gitu Karena dia Captif Pasarnya itu Captif Gitu Yaitu ada di Jawa Tengah Gitu Kalau begitu Apa yang baru Untuk seorang Prabowo Prabowo Sangat baru Gitu Prabowo Begini Kalau saya mau terus terang Prabowo Ini kan Anak seorang elit Gitu Ayahnya Adalah seorang tokoh Hebat Ya Ekonom besar Gitu Partai Ayahnya Itu adalah PSI Partai Sosialis Indonesia Yang di dalam Pemilu 1955 Itu tidak Mendapatkan Suara yang Signifikan Kealah Sangat jauh Bahkan dengan Partai Komunis Indonesia Gitu Sebagai newcomer Ya Di dalam konteks ini Lalu kemudian Prabowo Anak elit Ya Tentara Keluarganya adalah Keluarga Konglemerat Gitu Yang kemudian Beruntung Mendapatkan Sokongan Dari Kalangan Islam kota Dimana mereka Tidak punya Seorang tokoh Satupun Untuk diajukan Menjadi presiden Gitu Nah Pertanyaannya adalah Prabowo yang sudah Dua kali didukung Oleh kalangan Islam kota Itu tadi Sampai dengan 2019 Itu suaranya Adalah suara Yang tetap Ketika kemudian Prabowo Masuk ke dalam Pemerintahan Maka dia harus Bekerja keras Untuk mendapatkan Akar pendukung Baru Sebab Akar pendukung Lamanya 2019 Dan 2014 Itu dipastikan Sekitar 80% Tidak lagi Mendukung dia Berganti kepada Bakal calon presiden Anies Baswedan Bisa Bisa ke Anies Baswedan Nah Di dalam konteks Idila Saya melihat Survei-survei Yang berlangsung Sekarang ini Saya selempang Ini bahasa Betawi ya Saya selempang Itu adalah Karena pengaruh Presiden Jokowi Jadi endorsement Presiden Jokowi Terhadap dia Itu berpengaruh Yang kedua Yang juga Masih merupakan Terra Inkognita Itu adalah Mereka Dari kalangan Millenial Yang belum Menentukan Apapun Nah Kalau kemudian Kalangan Millenial ini Kemudian melihat Prabowo Atas endorsement Presiden Jokowi Maka Kemungkinan Ini adalah Akar baru Yang muncul Yang sama sekali Kita tidak Perhitungkan sebelumnya Bung Fahri Kalau begitu Untuk yang mengusung Koalisi perubahan Bagi seorang Anies Baswedan Apakah Kemudian Tagline Koalisi perubahan Itu tetap Menjadi relevan Karena masih ada Undecided voters Atau memang Harus mengubah Tagline itu Mereka yang harus Menjawab ya Untuk Apa namanya Untuk merubah Atau tidak Gitu Tapi jika Bung Fahri Mengatakan soal Sosok seorang Presiden Jokowi Kemudian melanjutkan Program Bagi yang sangat Diametral Dengan Sosok dan program Presiden Jokowi Mau menang Gimana Itu sesuatu yang sulit Untuk mereka Lakukan gitu Karena kemudian Mereka Kalau saya ingin Berspekulasi Pendukung Anies Baswedan Itu Sebagian besar Itu berasal dari Pendukung Prabowo Pada tahun 2019 Kelompok-kelompok Kelompok-kelompok Ini jelas Merupakan Sebuah kelompok Yang menghendaki Ada perubahan Jadi kalau Kemudian itu Dilepaskan Dilekangkan Dari Anies Baswedan Maka Anies Baswedan Akan kehilangan Identitasnya Kecuali Kecuali Ada perkembangan Perkembangan Baru Yang Mungkin Nanti bisa Kita diskusikan Nah Itu Akan terlihat Sekali Perubahan Yang drastis Tetapi juga Dapat endorsement Bukan dari Presiden Jokowi Tetapi dari pendukung Apa namanya Mantan pendukung Prabowo Pada tahun 2019 Endorsement Ini menjadi Sangat penting Untuk Mengesahkan Perubahan Apa yang Anda Sebut Perubahan Dan perbaikan Saya tahu kemana Arahnya Bung Fari Yaitu Soal bagaimana Sekarang sudah disebut Ganjar Pranowo Anies Baswedan Kita akan bahas itu Baik Tiga partai Sudah mendahului Deklarasi dukung Prabowo Sebagai calon presiden Apa yang akan Terjadi pada Golkar PKB Dan PAN Jika calon Wakil presidennya Bukan kader Partai mereka Saya masih bersama Analis politik senior Yang juga pernah Menjabat kepala Program penelitian Di LP3ES Bung Fahri Ali Bung Fahri Kalau kita bicara Ini tidak terekam Dalam Atau tidak terpotret Dalam Litbang Kompas Yaitu koalisi Yang bergabung Bersama Gerindra PAN PKB Dan Golkar Kalau kita lihat Deklarasi ini Apakah Dalam rekam Jejak pemilu Pemilu sebelumnya Janji kerjasama Seperti ini Memang sejalan Dengan kemenangan Tidak 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 ya Tidak itu Di dalam pengertian Begini Apa yang terjadi Di dalam Politik tahun 2023 Yang kemudian Akan berpengaruh Terhadap 2024 ini Itu adalah Kembali Anda suka Atau tidak Sesuka Kemunculan Sebuah Seorang tokoh Yang berpengaruh Jadi pengelompokan Pengelompokan Yang berlangsung Sekarang ini Apa yang Anda Sebut dengan Koalisi Itu tidak Ditentukan oleh Kesamaan ideologi Di antara mereka Tidak juga Ditentukan oleh Kesamaan program Bahkan Kalau kita lihat Misalnya Hilangnya Koalisi pertama Saya lupa namanya Yang terdiri dari Golkar KIB 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 ya Golkar PAN Dan P3 Hilang dengan Begitu saja Itu menunjukkan Bahwa pada dasarnya Mereka Berdiri Pada tataran Yang sangat lemah Yang goyah Di antaranya Nah yang mengatur ini Kalau saya ingin Berspekulasi Tetapi Saya kira publik Juga menerima Itu adalah Presiden Jokowi Presiden Jokowi Yang kemudian Menentukan Anda harus melangkah Kemana Anda harus bergabung Kemana Dan seterusnya Jadi Bumar Kita juga melihat Itu terjadi Bahwa memang Satu-satunya Yang tidak diatur Oleh Presiden Jokowi Itu adalah Koalisi dari PDIP Bung Fari Meskipun Presiden Di pidato Kenegaraan 16 Agustus Mengatakan Saya tidak ada Sangkut paut Dengan koalisi Saya dibilang Lurah Mengatur Saya bukan lurah Saya Presiden Ini Bung Fari Termasuk yang ingin Atau tidak percaya Dengan Presiden Jokowi Yang mengatakan Tidak ngatur-ngatur Koalisi Saya mau konsisten Dengan pendapat saya Pada yang sesi pertama tadi Bahwa Jokowi Adalah Tokoh besar Yang pengaruhnya Melampaui partai-partai politik Gitu Ketika Presiden Jokowi Mengundang partai-partai politik Seluruhnya Minus Nasdem Minus Nasdem Kita melihat memang Partai-partai politik itu Berada di bawah pengaruh Jokowi Bisa saja Presiden Jokowi Tidak mengatakan Tetapi Sesuai dengan Paham kekuasaan Jawa Yang saya lihat Mereka melihat pada Tindakan-tindakan Secara simbolis Melampaui Kekuasaan partai politik Satu hal Tetapi Mengeksekusi Kekuasaannya Untuk mengatur Partai-partai Berkoalisi Adalah hal berikutnya Apakah Bung Farin mengatakan Dua-duanya ini Tidak saja soal Kekuasaan melampaui Partai politik Tapi juga Mengeksekusi Kekuasaan itu Untuk mengatur koalisi Dilakukan oleh Presiden Jokowi Dia sudah melampaui Berarti dengan mudah Kemudian Eksekusinya Bisa berjalan Sebenarnya sederhana Kalau kita lihat sekarang ini Coba misalnya begini ya Anda balik saja Membayangkan Apa yang terjadi Pada politik 2023 Sampai kemudian 2024 Tanpa Jokowi Itu adalah Sebuah pertanyaan Yang sulit kita jawab Karena kemudian Kita melihat Trace Political trace Yang diciptakan Oleh Presiden Jokowi Menjadi sangat jelas Dan tidak bisa Dihilangkan Kenapa misalnya Prabowo Masuk Mau Masuk ke dalam Pemerintahan Masuk ke dalam Pemerintahan Dengan mengambil Risiko bahwa Dia ditinggalkan Oleh Pengikut tradisional Atau pendukung Tradisionalnya Itu harus kita lihat Sebuah sebagai Trace yang sangat besar Dalam konteks Politik Di dalam hal ini Nah Kenapa Walaupun mungkin Kita akan Membicarakan Nanti Kenapa kemudian Anak-anak Jokowi Apakah yang Semuanya dari Solo Tetapi ada yang Ingin ke Depok Ada yang ingin Menjadi ke Bunur Ada yang Bahkan Di Isukan menjadi Wapres Sekarang ini Itu Accepted Seakan-akan Accepted Pada tingkat publik Itu semuanya Adalah Pancaran Sinar Dari pengaruh Politik Jokowi Tidak ada Seorang presiden Pun di dalam Sejarah Indonesia Kita lihat Sekuat itu Nyaris Tanpa Penolakan Yang berarti Betul Even presiden Sukarno Yang Begitu besar Pendiri Bangsa ini Itu tidak Menikmati Kekuasaan Yang semacam itu Di dalam konteks Dimana Acceptability Apa namanya Dia Itu diterima Hampir tanpa kritik Presiden Sukarno Kita lihat Tetap saja Terbelah Dengan Apa namanya Kekuatan-kekuatan Politik lainnya Terutama Dari Kalangan Oposisi Yang Kaum Modernis Apakah itu Masyumi Apakah itu Protestan Apakah itu Katolik Apakah itu PSI Plus kemudian Militer Nah Kalau kita lihat Di dalam konteks ini Kita balik ke Masa 2023 2024 Tidak ada Fenomena Pembelahan Masyarakat Seperti yang Dialami Oleh presiden Sukarno Pada 1960-an Nah Jadi Di dalam konteks ini Apakah Jokowi Meminta Orang untuk Bergabung Dalam koalisi Yang terbaru Koalisi Prabowo Ditambah Dengan Pan Plus Satu lagi Apa PKB Golkar PKB sudah Disitu Apakah disuruh Atau tidak disuruh Tetapi Menurut saya Itu adalah Interpretasi Dari para Pemimpin Politik Bahwa inilah Yang dimaksudkan Oleh Jokowi Dan mereka Dengan Dengan Sukarela Lakukannya Tanpa perlawanan Berarti Dan Pidato Erlangga Pidato Erlangga Hartarto Itu mengatakan Bahwa Kelanjutan Dari Program 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 Pemerintahan Itu wajib Kita lakukan Katanya Disini Bukan lagi Secara simbolik Secara terang-terangan Memperlihatkan Kehadiran Pengaruh Presiden Jokowi Disitu Dan kemudian Ada Adik dari Pak Prabowo Yang juga menjadi Pengurus Di Partai Gerindra Mengatakan Bahwa Koalisi Ini Atas Sepengetahuan Dan Seijin Presiden Jokowi Bung Fahri Hari Kamis ini Tanggal 24 Agustus Lidbang Kompas itu PKB naik Jadi nomor 3 Cukup signifikan Bahkan Tertinggi Sejak Lidbang Kompas Menurvei Partai Politik Per tahun 2015 Apakah Ini bagian Ini akan dipakai Oleh Cak Imin Sebagai bargain Menjadi Cawapres Muhaimin memang Harus seperti itu Terus menerus Maksud saya Begini Dia ini Agak unik Dia Memenangkan Pertarungan Dengan Omnya sendiri Kiai Abdurrahman Wahid Lalu Kemudian Dia bisa bertahan Menjadi ketua umum Terpanjang Setelah Mbak Megawati Untuk Memimpin Sebuah partai Yang Tidak bisa Dikatakan Kecil Menguasai Jawa Timur Dan menguasai Jawa Timur Nah Yang ketiga Adalah Sikapnya Yang terus terang Sikapnya yang terus terang Itu kadang-kadang Memang menimbulkan Kejengahan Tetapi di dalam Konteks politik Kesan saya Diperlukan Seperti yang kita Lihat Tadi itu Nah Ketiga Ini hipotesis Hipotesis saya Mengatakan bahwa Tidak ada Pengaruhnya Apa yang Dipidatokan oleh Ketua umum Ketua umum PBNU Yahya Sakhoff Bahwa PKB Itu bukanlah Bagian integral Dari NU Kalau misalnya Hasil survei itu Mau kita pegang Jadi di dalam Konteks ini PKB itu Seakan-akan Sudah bergerak Secara otonom Tersendiri Lalu kemudian Persinggungannya Dengan politik Dia selalu ditampilkan Dan seterusnya Itu Justru Menunjukkan Atau meningkatkan Tingkat approval Para pemilih Terhadap PKB Kalau begitu Koalisi ini Akan Tetap jalan Meski Pak Prabowo Wakilnya Bisa yang berbeda Tadi kita bilang Cak Imin Mengatakan Kalau mau menang Pak Prabowo Harus Cak Imin Wakilnya Kalau misalnya Wakilnya berbeda Apakah Menurut Anda Dari rekam Jejak PKB Dan seorang Muhaymin Iskandar Akan tetap bersama Di koalisi ini Atau memang Mengiakan Godaan Dari PD Perjuangan Atau tawaran Dari PD Perjuangan Kalau saya Melihat Kita tunggu sampai September September ini September kan tinggal Bulan depannya September ini Itu semuanya Akan mengerucut Oke Kalau begitu Pertanyaan saya ganti Masing-masing kan Pengen punya wakilnya sendiri Pasti dari Golkar Ingin menjadi wakilnya Pak Prabowo Harlangga Betul Dari PAN Juga ingin wakilnya adalah Erick Tohir Erick Tohir PKB lebih duluan Mengikat janji Betul Pasti ada Tapi gini Kalau wakilnya ternyata Di luar tiga partai ini Tetap solid Atau bubar jalan Gini Di antara semuanya itu Yang relatif lebih independen Itu adalah Muhyamin Iskandar Independen dari? Dari ya Pengaruh Presiden Jokowi Di dalam konteks ini Di dalam konteks Memilih Wapres Jadi ya Kesan saya Saya harap saya salah Kesan saya PAN Golkar Itu akan Menurut Apa yang Kemudian Siapapun calon wakil Presidennya Prabowo Di luar Partai mereka You are right Gitu Kecuali Ini tadi Muhyamin Jadi kemungkinan Muhyamin Hengkang Juga besar Gitu Karena dia Sampai sekarang pun Sebenarnya masih Memasarkan diri Kemana-mana Gitu Dalam konteks ini Jadi ini Muhyamin memang Fenomena yang menarik Di dalam politik Karena dia Sedikit mengontrol Punya otonomi Bagi dirinya sendiri Gitu Berbeda loh Dengan dua Ketua umum lainnya PAN dan Apa namanya Golkar Yang tidak otonom Terhadap Relatif tidak otonom Nah ini saya pakai Kata-kata Relatif tidak otonom Bung Fahri kalau begitu Kita juga melihat Barusan Dalam beberapa hari terakhir ini Ada Ketua Bapilu Dari Partai Demokrat Seorang aktivis juga Dia Andi Arief mengatakan Kalau Demokrat dan PKST Dengan Anies Tapi ada partai lain Yang Pengkhianat Apakah ini juga Anda menunjukkan Bahwa Ada yang akan Hengkang Dari tiga Koalisi Perubahan ini Anies Segala sesuatu Segala sesuatu bisa terjadi Tapi Di dalam konteks Nasdem Di dalam konteks Nasdem Nasdem itu Heavily depends On Anies Di dalam konteks General election Yang diperlukan Demokrat Tapi saling kunci Umumkan Cawapresnya Pilpres 2004 Pilpres 2004 adalah pertama dalam sejarah nasional Rakyat dapat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung Kala itu Lembaga survei masih langka Kemunculan sang capres pun Sudah langsung bersama pasangan Yang menjadi wakilnya Bisa kita pastikan bahwa Pada tahun 2004 dan 2009 Para kandidat yang bertarung itu semua Menggunakan Pertimbangan-pertimbangan metodologis Dalam menentukan Calon yang diusung Dan bagaimana menarasikan Kampanye mereka Sehingga bisa Menarik Konstituen dan menarik pemilih Lima tahun kemudian Tepatnya Pilpres 2009 Kekuatan politik Didominasi Partai Demokrat Faktor dominan inilah Yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono Tak pusing Memilih siapa wakilnya Ada masa dimana SBI itu sangat kuat Di pemilu 2009 Ketika istilahnya Akan dipasangkan dengan siapapun Pasti menang Pak SBI pada waktu itu Kita masih ingat pada waktu itu Ada Polemik soal Cawapres itu harus dari luar Jawa Karena Pak SBI-nya kan orang Jawa Nah Pada waktu itu juga ada polemik bahwa Cawapres itu harus Mewakili sipil karena Pak SBI kan Mantan militer misalnya Akhirnya kita melihat bahwa Yang dipilih adalah Pak Budhiono Pada berdua pertama Pak Jika Getaran hati rakyat Indonesia Semua yang kita kerjakan adalah untuk rakyat Indonesia Empat setengah tahun Saya di fitnah Fitnah saya diam Dijelek-jelekin saya juga diam Dicela direndah-rendahkan saya juga diam Dihujat, 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 dihina-hina saya juga diam Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan Di situ ada kehati-hatian yang lebih Di era Jokowi Di era Jokowi pada tahun 2019 kemarin Kita sama-sama tahu Pada akhirnya Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin Bukan Pak Mahfud MD yang sudah digadang-gadang Karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya Mengamankan isu-isu identitas sosial itu Karena pada waktu itu memang marak sekali Tekanan dan isu Pilpres 5 tahun lalu Tentu sudah berbeda dengan Pilpres kali ini Kebutuhan akan sosok Cawapres penentu kemendangan Menjadi PR bagi koalisi-koalisi pengusung Capres Saya masih bersama analis politik senior Yang juga salah satu pendiri lembaga studi Dan pengembangan etika usaha LSPEU Bapak Fahri Ali Bapak Fahri saya mau tanya Kan selalu pengamat mengatakan Polster bilang Ah kecil Calon wakil presiden itu menyumbangkan elektabilitas Paling besar 2% Kalau memang itu terjadi sepanjang rekam jejak Pemilihan presiden dan wakil presiden selama ini Kenapa sekarang heboh sekali Dengan calon wakil presiden Salah satu hal yang menarik sekarang ini Tidak ada lagi apa yang disampaikan tadi Calon wakil presiden harus dari luar Jawa Itu menarik itu sebenarnya Jadi seakan-akan itu terhapus Di dalam ingatan publik Karena apa? Karena orang berkonsentrasi Pada wilayah-wilayah pendukung terbesar Hanya dicari dari wilayah-wilayah pendukung terbesar Jadi memenangkan Jawa Timur, memenangkan Jawa Barat Betul Itu itunya Karena dulu waktu Pak SBY Dengan Pak JK representasi luar Jawa Betul Dan di 2014 juga itu Betul Nah lalu sekarang ini Kalau kita lihat pada 2019 Maka representasinya itu adalah wilayah pendukung Atau golongan pendukung Yang secara kebetulan NU itu relatif Terkonsolidasi sebagai pendukung Sebuah kekuatan politik Asal ya elitnya terakomodasi Nah di dalam konteks ini 2019 seakan-akan itu sebuah watershed Yang kemudian membuat diskontinuitas Tentang gagasan dua wakil presiden Dari Jawa dan luar Jawa Ya tapi kalau belajar dari 2019 kan itu Yang ingin dicapai kan supaya Mengambil suara pemilih Ya itu dia yang saya katakan ya Suara dari NU ya Jelan-jelan Dari kaum Nahdiin Karena Pak Jokowi seperti tadi dibilang Punya Punya Apa Label negatif selama kampanye Sebagai seorang yang dianggap Punya problem Nah sekarang ini Kalau Apa namanya Sedikit ya Bergeser Adalah kepada Dalam dua tanda kutip ya Biar kereng aja ya Di sini penguasa-penguasa daerah Nah penguasa-penguasa daerah ini Itu ya mempunyai otonomi Di daerahnya Di daerah mereka gitu Yang tidak bisa diintervensi Dari pusat Oke kalau kita misalnya mengidentifikasi Calon wakil presiden Auto menang Karena Baru kali ini dalam pemilihan presiden Nama calon wakil presiden itu Kemudian menjadi persaingan ketat Lidbang Kompas sendiri Untuk pertama kali Yang secara khusus Ada edisi Untuk melihat calon wakil presiden Kalau kita lihat Ridwan Kamil Kemudian sekarang muncul namanya Untuk Jawa Barat Untuk Jawa Barat Apa Ini auto menang juga Kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil Siapa yang akan dimenangkan Kalau pasangannya Ridwan Kamil Pokoknya gini Kalau dengan Misalnya Dalam bahasa saya Dalam istilah saya Penguasa Jawa Barat Maka yang diperlukan kemudian Oleh pasangan presiden itu Memenangkan Jawa Timur Oke Dan ini berarti Ridwan Kamil Tidak akan dibutuhkan oleh Pak Prabu Subianto misalnya Karena Prabu Subianto Sudah juga cukup penguasai di Jawa Barat 2019 Pak Jokowi Kalah di Jawa Barat Jadi artinya Sosok Ridwan Kamil Tidak dibutuhkan Untuk seorang Prabu Subianto Ya Bisa saja Tidak dibutuhkan Karena kemudian Kalau kita lihat di dalam Kualici kan Yang ingin adalah air langga kan Di dalam konteks ini gitu Nah jadi Artinya kalau bicara soal ini Dibutuhkan bagi mereka yang Tidak bisa menang Atau sulit menang di Jawa Barat Berarti sosok Ridwan Kamil ini Lebih cocok untuk pasangan Untuk bawa capres Seperti Ganjar Misalnya Ganjar Ganjar atau Anis gitu Nah Kemungkinan Si apa namanya Ridwan Kamil Itu lepas dari Golkar Juga sangat besar juga gitu Kalau sekiranya Ada keputusan-keputusan yang konkret Dari pihak PDIP Misalnya gitu Menyandikan antara Ganjar Dan Ridwan Kamil Oke kalau kita beranjak ke Sandi Uno Ya Sandi Uno ini Kekuatannya itu kan pada Islam Kota Oke Kalau begitu siapa capres yang bisa Kalau Anis ini Eh kok Anis sorry Kalau Mas Sandi ini Auto menang untuk capres seperti apa? Sekarang agak susah Ya Agak susah dilihat Sebenarnya Sebenarnya ya Kalau saya mau Mengatakan Mengambil model 2019 Ya kembali kepada Prabowo Prabowo Anis Kalau mengambil 2019 Prabowo Sandi Prabowo Sandi gitu Tetapi itu kan menjadi tidak mungkin Masa dua kali ya Jadi seperti itu gitu Walaupun ya Prabowo Sandi ini Misalnya Muncul sekarang ini Tanpa Jokowi Sepanjang ada Jokowi Ya semuanya orang beritu gitu Tapi kan kali ini Tidak ada Jokowi gitu Tetapi Prabowo Erik Juga menarik Ya di dalam konteks Jawa Timur Gitu Kalau misalnya Penguasa Dalam bahasa saya tadi ya Penguasa Jawa Timur Itu tidak diperhitungkan Gitu Jadi Meskipun tadi Bung Fari juga mengatakan Erik Thohir kan sudah juga Mencoba sebagai representasi Dari NU Yaitu dia menjadi Makanya Itu yang saya katakan tadi gitu Kalau Prabowo Mana yang lebih sesungguhnya Auto menang Atau Cawapres Yang bisa menjamin menang Prabowo Erik Prabowo Mohaimin Iskandar Gitu Nah Kalau Mohaimin Itu yang Tekat-tekinya itu begini Dia bisa memenangkan Ya pertarungan politik Sepanjang itu masih berkaitan dengan partai Sepanjang itu masih berkaitan dengan Ya penambahan Anggota-anggotanya di parlemen Tetapi begitu kemudian dia menjadi Salah satu calon wakil presiden Maka itu menjadi problematik Kalau Kalau misalnya Andai kata tidak ada endorsement dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid Berat ya Itu yang sangat berat Dan kalau kita lihat di Jawa Timur Saya suka melakukan perjalanan ke Jawa Timur Selalu saya mendengar seperti itu Jadi mereka tidak menolak PKBnya Gitu Tapi Cahimin ya Mereka kemudian Mendukung ya Mohaimin Iskandar Sepanjang dia masih bergerak Pada koridor Sebagai pemimpin partai politik Gitu Di dalam konteks ini gitu Jadi sorry ya Mohaimin ya Saya katakan ini Mudah-mudahan saya salah gitu Jadi sebagai Jawa Pres Seorang Mohaimin Iskandar Dia hanya akan merepresentasikan PKB Tetapi kemudian dia tidak akan mendapat dukungan dari Gus Durian Begitu kira-kira ya Dan itu Sepanjang Kiai Abdurrahman Wahid Ya sebenarnya Di dalam posisi yang strategis semacam itu Agak susah Gitu Sepanjang itu Bicara tentang Kiai Abdurrahman Wahid Maka itu Secara keseluruhan adalah NU Oke Ada ingat misalnya Saya mau cepat ini Ya silahkan Oke Caimin out Ya boleh ya Erick Tohir atau Hufifah Gitu Itu dia Saya katakan Ada Yeni ada Hufifah Di dalam konteks ini gitu Jadi Saya bukan Apa namanya konsultan ya Tetapi saya sarankan kepada mereka Pilihlah diantara dua ini Siapa saja calon presidennya gitu Siapa pun calon presidennya Anda lebih melihat Untuk menguasai Jawa Timur Atau memenangkan Jawa Timur Ya Hufifah atau Yeni Wahid Betul Itu yang apa namanya Yang bisa kita lihat ya Sekarang ini gitu Tentu ya Tokoh-tokoh muda Itu tetap muncul Siapa yang lebih membutuhkan menang di Jawa Timur Prabowo atau Ganjar Dua-duanya Karena memang Jawa Timur ini masih dalam perbutan Itu tadi yang saya katakan Terra incognita Kalau begitu Mengapa Nama Ridwan Kamil tadi Anda mengatakan Juga dibutuhkan oleh Ganjar Yang Betul Kuat di Jawa Tengah Sehingga perlu Jawa Barat Betul Kalau kemudian ada gabungan semacam itu Ya relatif lebih aman gitu Karena the real Apa namanya Pertarungan Ya Itu adalah akhirnya di Jawa Timur Tetap di Jawa Timur gitu Tidak ada Ini dia Kelemahannya adalah Tidak ada tokoh yang menguasai Dua wilayah itu Jawa Tengah dengan Jawa Timur Sekaligus Sekarang ini gitu Jadi kalau misalnya Menguasai Jawa Tengah Mengambil orang yang dianggap menang Jawa Barat Bisa kehilangan Jawa Timur Ya Betul Sangat betul Jadi makin rumit ini Situasinya gitu Oke Anda tadi sejak awal sudah mengatakan Bisa saja ada kejutan Kita bicara soal Wakil Presiden Ganjar Anies Bisa menang Atau bubar jalan Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius Jika MK Meloloskan uji materi ini Dan membuka batas minimal Capres dan Jawa Pres Mas Gibran Akan ikut dalam Bursa calon Wakil Presiden Yang lebih pintar banyak Yang lebih senior banyak Gitu Enggak Kalau gitu gini Kenapa Karena itu berarti boleh dong Orang punya impresi Dengan jawaban seperti itu Mas Gibran mau jadi Wakil Presiden Itu kan sudah saya kasih jawab Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab Karena nanti ini jadi jejak digital Ketika mengiakan Jadi Wakil Presiden Mas Gibran Enggak punya bukti apa-apa Saya tidak pernah bilang menolak Ya enggak kayak gitu juga sih Masih bersama saya Analis politik senior LP3S Yang juga penulis refleksi Paham kekuasaan Jawa Dalam Indonesia modern Bung Fahri Ali Bung Fahri Ali Kita masuk dulu Soal nama baru Dalam bursa Yaitu seorang Gibran Raka Buming Raka Putra Presiden Jokowi Kalau MK Semua partai politik mengatakan Calon Wakil Presiden Nunggu keputusan MK Ini ada kaitannya dengan nama Gibran ya? Ya ada kaitannya Pasti ya? Pasti Kenapa? Kalau MK memutuskan itu Pasti partai politik akan meminang Gibran Meminang ya Yakin itu? Tidak semuanya meminang Tapi ingin menjadikan Ada hasrat Bukan Bukan hanya ada hasrat Tindakan-tindakan konkret sudah dilakukan Yaitu oleh Prabowo Jelas ya Prabowo akan memilih Gibran Di dalam konteks ini Nama Gibran memang masuk dalam radar survei calon Wakil Presiden Tapi masih di bawah Masih kalah dengan Ridwan Kamil Masih kalah dengan Sandi Uno dan Erik Thohir Itu snapshot Survei itu snapshot Jadi efek dari apa yang dikatakan oleh MK itu Kemudian akan berpengaruh terhadap opini publik Dan ini akan mengulang sejarah pemilu kita Pemilu Presiden kita di 2004, 2009, 2014, 2019 Calon Wakil Presidennya justru yang elektritasnya sama sekali tidak teratas Tidak teratas dan kadang-kadang tidak impredictable Di dalam konteks ini Tidak masuk radar Sekarang beginilah Saya sedikit ulang Waktunya memang sempit sekali ya Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu masih merupakan faktor Nah kalau misalnya Presiden Jokowi Tidak ngomong apa-apa tentang urusan MK itu Jadi kita bisa memahami sendiri Bung Fahri, kalau Presiden Jokowi memang faktor Tapi apakah itu juga akan menjadikan Oto menang ketika anaknya menjadi Wakil Presiden Belum tentu Jaminan menang Belum tentu Tetapi kemudian proses kemulusannya Menjadi calon Wakil Presiden Itu bisa kita lihat Nah tetapi apakah akan terpilih Itu soal yang berbeda Bahkan mungkin sangat berbeda Kontradiktif dong ya Kontradiktif Pengaruh Jokowi sangat kuat Tetapi ketika anaknya sebagai calon Wakil Presiden Belum tentu menang Itu belum tentu bisa Jadi ekspektasi publik itu terhadap ayahnya Belum tentu kepada anaknya Di dalam konteks ini Jadi tidak apa-apa Jadi pilih saja dia menjadi calon Wakil Presiden Misalnya No problem Bahkan di dalam beberapa hal Ada yang suka juga Di dalam konteks ini Oke siapa lagi yang kita mau bicarakan Ganjar Anis Ganjar Anis Nah ini adalah sebuah Sebuah terobosan yang menarik Untuk kita lihat Karena Dia hanya akan terjadi Setelah MK MK memutuskan Ini akan terjadi setelah MK memutuskan Boleh di bawah 40 tahun Lalu kemudian Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo akan menjadikan Gibran Sebagai calon Wakil Presiden Maka Ganjar Anis terbuka peluang Untuk bersatu Gitu Ini hal yang sangat menarik Menarik saya katakan Silahkan dulu Anda dulu Berapa menit lagi ya Dalam Litbang Kompas melihat bahwa Antara pemilih Anis Dengan pemilih Ganjar itu Sangat diametral Betul Ketika mereka disatukan Ini jaminan menang Atau jaminan bubar jalan Di akar rumput Ada sesuatu ya Faktor lain gitu Faktor kemunculan Gibran Itu akan membuat ya Pergeseran persepsi-persepsi politik Gitu Nah Soal momentum Dimanapun juga Di dalam konteks politik itu Menjadi sangat penting gitu Momentum yang menjadi perhatian ya Publik secara besar-besaran gitu Walaupun buat saya tetap artificial ya Di dalam konteks ini Tapi Anda gak usah tanya lagi Apa maksudnya artificial ya Yang jelas ya Apa namanya Keputusan MK itu nanti ya Adalah ledakan Ledakan tentang kesadaran publik Ledakan perasaan publik Ledakan apa namanya Artikulasi politik Yang sangat berbeda Dari yang kita alami secara rutin sekarang ini Nah kapan itu MK akan memutuskannya Belum ada keputusan Belum ada keputusan ya Yang jelas sebelum Oktober ya Tapi Bung Faris saya ingin Lebih Anda straight forward Karena saya tahu Anda Orang-orang yang straight forward Betul Jadi ketika ada ledakan Apakah Anda ingin mengatakan Kalau calon wakil presidennya Seorang Gibran Meskipun dia putera Pak Jokowi Maka itu juga akan bisa Justru akan menguntungkan Pasangan ganjar yang akan meminang Misalnya bergabung Menjadikan Anies Baswedan sebagai Wakil presidennya Karena ada kemarahan publik Bisa seperti itu Bisa seperti itu Karena Anda menyebut Ada ledakan ekspresi publik Iya betul Iya mereka mendukung presiden Jokowi Tapi tidak serta-merta Kemudian Bisa Menginginkan putranya Wakil presiden Betul Itu yang saya maksud Jadi Kalau Anda lihat Kalau ini memang benar-benar terjadi Maka Prabowo Gibran Prabowo Anies Anda mengatakan bahwa Sorry Maaf saya revisi Jika MK merevisi Umur Boleh di bawah 40 tahun Maka Prabowo Gibran Berhadapan dengan ganjar Anies Anda mengatakan Jaminan menangnya adalah Wapresnya Anies Untuk ganjar Pranowo Bisa terjadi seperti itu Bisa terjadi Makanya saya katakan Sangat tergantung dari itu tadi Dan ini memang Tidak ada presidennya ya Ketika kemudian Momentum politik Terhadap perubahan Itu ditentukan oleh Sebuah keputusan hukum Tata negara Anda sendiri tetap masih yakin Dua capres Atau Tiga pasangan capres For the time being Masih tiga Kecuali itu tadi Keputusan MK Begitu ada keputusan MK Anda Dan kalau Gibran Dipasangkan Kalau misalnya pengurangan umur Penurunan umur Bisa disahkan oleh MK Itu yang kemudian Saya katakan akan ada Ledakan Di dalam konteks ini Baik Bung Fahri Ali Terima kasih Untuk semua perspektif Politik Anda Saya rasa Anda Harus mencetak ulang Buku Anda Yang paling Anda sukai Yaitu refleksi paham Kekuasaan Jawa Dalam Indonesia modern Harus diterbitkan ulang Insya Allah Terima kasih Bung Fahri Ali Terima kasih juga Bagi Anda yang sudah Menyaksikan Rosi Kita jumpa lagi Kamis tetap Kamis depan Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya